Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menawarkan investasi senilai Rp717 miliar di tahun 2021 kepada investor dalam dan luar negeri. Mayoritas investasi yang ditawarkan berada di Jabar Utara atau kawasan Rebana dan Jabar Selatan di bidang kemaritiman pariwisata dan pertania. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka Vesjava Investment Summit 2021 atau WJIS di salah satu hotel di kawasan Asia Afrika, Bandung. Dalam acara WJIS 2021 ini, Pemprov Jabar menawarkan investasi senilai Rp717 triliun. Investasi ini ditawarkan kepada investor dalam negeri dan luar negeri. Dari Rp717 triliun investasi yang sudah masuk mencapai Rp41 triliun dan sisanya akan dilakukan negosiasi dalam dua hari ke depan. WJIS 2021 ini diikuti oleh 1.100 investor yang hadir secara luring dan daring. Mayoritas investasi yang ditawarkan berada di kawasan Jabar Utara atau kawasan Rebana dan kawasan Jabar Selatan meliputi sektor kemaritiman, pariwisata, dan pertanian. Namun demikian, Ridwan Kamil menjelaskan, investasi terbesar berada di infrastruktur, transportasi, pariwisata, dan kawasan industri. Jadi, kalau mau investasi tinggi, itu harus jemput bola, ketep pintu, bukan tunggu atau jaga warung kira-kira gitu ya. Nah, politik ketep pintu, bukan jaga warung inilah yang menyebabkan kami setiap tahun investasinya selalu tertinggi di Indonesia. Potensi investasi tahun ini yang akan kita tawarkan dan kita kejar itu Rp717 triliun. Tapi yang ditandatangani, yang sudah konkret, itu Rp41 triliun. Jadi, sisanya akan dinegosiasikan dalam dua hari ini. Rp700 triliun itu kira-kira begitu. Pada kesempatan ini, Jabar mendapatkan komitmen pemerintah pusat melalui Perpres nomor 87 tahun 2021. Perpres tersebut menerangkan bahwa Jabar mendapatkan komitmen Rp400 triliun untuk percepatan pembangunan di kawasan Rebana dan Jabar Selatan selama tiga tahun hingga 2024. Dari Bandung, Aris Sutrisno, kontributor Nasional TV melaporkan.